Pasca viralnya temuan ratusan bangkai ayam di area perkebunan karet, Satuan Deserse Kriminal Polres Tulang Bawang bersama tim kesehatan Puskesmas setempat melakukan olah kejadian berkara dan pemeriksaan saksi-saksi. Penemuan ratusan bangkai ayam ini menggegirkan warga setempat. Bangkai ayam sudah berbau busuk dan warga langsung melaporkan temuan ini ke pihak berwajib. Tim Inavis pun langsung melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku yang sengaja membuang bangkai ayam di area perkebunan tersebut. Ratusan bangkai ayam kondisi ini juga membahayakan kesehatan warga lokasi kejadian yang tak jauh dari pemukiman warga. Pemilik kebun mengaku terkejut melihat ratusan bangkai ayam yang kondisinya mulai mengeluarkan bau busuk. Ia pun berharap pelaku pembuangan agar segera diungkap. Tidak ditumpahin gitu. Tumpahin gitu saja? Iya. Oh, gitu. Sudah tahu ada ayam ini baru, mau bongin kepal kampung segala macam? Iya, karena yang jelas polusinya ini tidak enak benar. Jadi kalau kita tidak laporan, ya mungkin saya tidak bisa aktivitas di sini. Betul, betul, betul. Jadi untuk hari ini kita mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada penemuan bangkai ayam di salah satu kebun karet milik warga. Yang mana pada saat itu yang tukang deres, pada saat ada tukang deres kebun melihat ada tumpukan bangkai ayam. Kemudian karena kaget, takut, beliau langsung melapor ke kepala kampung dan bersama-sama warga yang lainnya. Untuk sementara kita sedang mencari keterangan saksi-saksi dulu. Kita mengumpulkan keterangan saksi-saksi. Setelah itu kita nanti akan menghukumkan pengembangan, pengecekan, di mana ada kandang ayam atau pengepok ayam. Saat ini aparat kepolisian masih melakukan proses penyelidikan dan menyita sejumlah barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.